Shalom, selamat berjumpa di channel Orthodox Literacy TV. Berikut adalah sinaksarion martir wanita Maria Golinduk, yang diperingati oleh Gereja Orthodox pada hari ini, tanggal 25 Juli tahun 2024, menurut kalender sipil, tanggal 12 Juli, menurut kalender gereja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jana suci Golinduk, bernama Baptis Maria, hidup di Persia pada masa pemerintahan penatua Koresi I. Dia adalah istri dari kepala penyihir kekaisaran Persia. Dikaruniai dengan pikiran yang jernih, Golinduk merasakan banyak kesalahan dari kepercayaan kafir, dan dia selalu merenungkan iman apakah yang benar. Setelah mengetahui tentang keberadaan agama Kristen, dia sangat ingin mempelajari apa yang diajarkannya. Segera melalui penyelenggaraan Allah, keinginannya terpenuhi. Dalam tidurnya, seorang malaikat menunjukkan kepada Golinduk tempat penyiksaan orang-orang berdosa dan firdaus, tempat tinggal orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan yang sejati. Setelah mimpi itu, ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang benar, agar dia menolongnya menjadi seorang Kristen. Malaikat Tuhan mengarahkan Golinduk kepada seorang imam Kristen, yang darinya dia menerima baptisan kudus dengan nama Maria. Setelah dibaptis, ia meninggalkan suaminya yang seorang penyihir, dan ia mengajukan pengaduan kepada Kaisar Koresi. Kaisar sendiri, para pejabat yang diutus olehnya, dan para wanita terkemuka, semuanya mendesak Golinduk untuk kembali kepada suaminya. Karena penolakannya yang tegas, Kaisar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Jana suci Maria Golinduk menghabiskan waktu di penjara selama 18 tahun. Pada masa pemerintahan pengganti Kaisar Koresi, Ormis Das, putranya, dipersia kedatangan seorang duta besar dari Kaisar Maurikius, ke Kaisaran Bizantium, yaitu Aristobulos. Setelah mengetahui, bahwa selama bertahun-tahun Maria seorang Kristen telah mendekam di penjara. Dengan izin Kaisar, Aristobulos berulang kali mengunjunginya di penjara dan mengajarinya mengidungkan Mas Murdaud. Setelah kepergian Aristobulos, Ormis Das memberi perintah untuk menghadirkan jana suci Maria Golinduk di hadapannya. Untuk waktu yang lama Ormis Das menyiksanya, menundukannya dengan segala macam pemukulan dan siksaan. Setelah itu, dia dilemparkan ke dalam lubang dengan seekor ular yang mengerikan. Tetapi Allah menyelamatkannya dan ular itu tidak menyakitinya. Ketika mereka menyerahkannya untuk dinajiskan, Tuhan membuatnya tidak terlihat oleh orang-orang yang tidak bermoral dan menjaga kemurniannya. Akhirnya Kaisar memberikan perintah untuk memenggal kepala martir itu, tetapi Tuhan melindunginya dari tangan Al-Gojo dan membawanya kepada orang-orang Kristen yang hidup dalam persembunyian. Ketika penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Persia berhenti pada masa pemerintahan Koresi II, yang menduduki tahta dengan bantuan Kaisar Bizantium Maurikius, jana suci Maria Golinduk mulai secara terbuka mengkotbahkan iman Kristen. Pada akhir hidupnya, jana suci Maria Golinduk berziarah ke Yerusalem, di mana ia berdoa di makam Tuhan dan tempat-tempat suci lainnya. Dalam perjalanan pulang, ia meninggal di gereja martir suci Sergius di Niziba.